Intro Pelaku pembunuhan terhadap korban Hairul Anwar, warga Dusun II Desa Pasar Lembu, Kecamatan Air Juman Asahan, Sumatera Utara yang jasadnya ditemukan di dalam kamarnya dengan kondisi tangan dan kaki diikat lakban akhirnya ditangkap polisi. Pelaku tak lain adalah anak kandung korban sendiri berinisial ISL berusia 23 tahun yang tega menghabisi nyawa orang tuanya sendiri dengan keji. Mirisnya lagi, pelaku berpura-pura mengabarkan kepada warga sekitar kalau ayahnya ditemukan telah meninggal dunia dengan kondisi tangan dan kaki diikat lakban di dalam kamarnya. Pelaku yang tanpa rasa bersalah tersebut juga ikut di lokasi kejadian menyaksikan olah TKP petugas kepolisian terhadap jenazah ayahnya. Pelaku yang sudah beristri tersebut diketahui tinggal sekitar 500 meter dari rumah orang tuanya. Penangkapan pelaku ini berawal saat petugas meminta keterangan pelaku terkait kejadian tersebut karena pelaku yang pertama kali mengetahui kalau orang tuanya telah meninggal dunia dengan kondisi tidak wajar. Namun keterangan pelaku terhadap pembunuhan tersebut tidak masuk akal petugas. Merasa curiga terhadap keterangan pelaku yang berbelit-belit, akhirnya petugas pun melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap pelaku dan akhirnya pelaku pun mengakui perbuatannya. Petugas pun langsung membawa pelaku ke Mapores Asahan guna keperluan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Kami informasikan bahwasannya hasil pengembangan penyelidik kami yang tandas di lapangan, bahwasannya untuk pelaku yang diduga melakukan pembunuhan di Desa Pasar Lembu Garjuman, ini malam ini sore tadi, maaf, sudah diamankan, merasakan hasil pemeriksaan terhadap para saksi-saksi, sehingga mengarah kepada salah satu pelaku yang tak lain tak bukan adalah anak kandung daripada kurban sendiri, dari itu ISL, ini umur 27 tahun, tempat tinggal di Erdeman, ini sudah didapat keterangan bahwasannya yang bersangkutan lah, yang melakukan penyelidikan terhadap korban. Dari Asahan Sumatera Utara, Judy Paneh melaporkan.